Terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Jambi atas kekurangan volume pekerjaan 13 paket yang terdiri dari pekerjaan jalan dan jembatan, ditanggapi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Fauzi. Menurut Fauzi, persoalan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya banyak yang gagal tender akibat adanya perubahan regulasi, sehingga pihaknya tidak dapat melaksanakan tender. Persoalan kegagalan tender ini sudah terjadi sejak tahun 2002 lalu hingga saat ini. Fauzi menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti temuan BPK tersebut, sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bentuk tindaklanjut ini, Dinas PUPR Provinsi Jambi akan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jambi. Tindaklanjuti, kita tindaklanjuti dan kita coba bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Itu untuk kendalanya seperti apa Pak Adesan 13 temuan untuk organisasi? Ya, kendalanya ini akan akumulasi ya, dari 2002 sampai sekarang. Setelah kita pelajari, kadang-kadang perusahaannya itu sudah tidak ada lagi. Azam Azmi, Jambi TV Terima kasih telah menonton!